Hai assalamualaikum halo guys welcome to zakley green di video kali ini yang mau bikin kue susu lapa termudah cuma tiga bahan 5 menit juga jadi cocok banget buat teman minum teh atau kopi karena bentar banget bikinnya rasanya itu creamy banget gurih legit legit gitu dah manisnya pas nggak bikin enak krimi susunya itu berasa banget karena ini full susu murni yang nggak pakai tepung-tepungan Oke langsung saja kita siapkan bahan-bahannya ini dia teman-semua bahan-bahannya lima senok makan susu bubuk kalian pakai susu dan kau boleh pakai susu apa aja ya satu sasat kental manis 4 lembar roti tawar 4-6 lembar ya bisa juga Oke ini aja teman bahan dasarnya paling kita menambahkan air aja sedikit nanti langkah pertama ini kita bikin dulu isiannya kita bikin flas susunya ini juga nggak pakai dimasak ya teman langsung aja ini kita masukkan semua susu bubuk dan kental manisnya kemudian beri nah tiga sendok air matang air biasa ya udah matang ini gerin pakai dua sendok dulu lalu kita aduk-aduk seperti ini aduk-aduk sampai tercampur merata nah ini masih kental banget ya jadi tambahkan lagi satu sendok makan air biasa jadi totalnya ini airnya sebanyak tiga sendok makan aduk-aduk kembali sampai tidak ada yang menggerindil sampai jadi creamy pasta kayak gitu lah ya Nah seperti ini udah cukup tidak terlalu kental banget dan nggak ancir juga seperti ini lah ya udah cukup sisihkan terlebih dahulu langkah selanjutnya ini Green mau pipihkan roti tawarnya dulu ini Green potong-potong dulu ya sampai samping-sampingnya biar kelihatan cantik nih soalnya di video ya jadi biar lebih cantik aja tapi sebenarnya kalau enggak usah dipotong juga samping-samping itu juga boleh banget memang lebih kenyang jadinya sayang gitu loh ini pipihkan kita pipihkan dulu pakai rolling pin atau apa aja yang ada teman botol atau apalah ya pipihkan seperti ini tidak usah terlalu tipis banget juga nggak papa nah ini udah cukup kemudian masukkan isiannya kurang lebih 1-2 sendok makan 2 sendok teh gitu maksudnya pokoknya ini itu jadinya tiga buah kue atau enam pisis pakai enam buah enam lembar si roti tawarnya itu kemudian kita rekatkan tempelkan air sedikit-sedikit di ujungnya ini biar dia merekat kuat jadi nanti flanya itu enggak belebar-belebar gitu lalu kita tekan dengan garpu seperti ini biar lebih rapat gitu nah ini sudah cukup jadinya kurang lebih seperti ini lainnya udah siap untuk dibakar ini gede contohkan juga kalau teman-teman pakai apa nggak dipotong ini kulitnya ini ya juga boleh banget ya bisa banget maksudnya dan makannya juga rasanya itu lebih puas lebih kenyang gitu guys nah masukkan dua sendok makan sekitar dua sendok dua sendok teh maksudnya dan beri rekatkan airnya agak lebih banyak karena ini samping-sampingnya itu lebih tebal kulitnya jadi Pak perlu air yang lebih banyak nah kemudian kita rapatkan lagi pakai garpu seperti ini oke ini sudah selesai kita langsung kita siap bakar aja siapkan teplon beri sedikit minyak sedikit mentega maksudnya pakai minyak juga boleh sih tapi sedikit aja ini kita bakar dengan menggunakan api kecil aja ya teman pakai api kecil sekali aja biar nanti susu pelanya itu enggak mateng kayak bulu gitu jadi pakainya api kecil banget dan jangan terlalu lama masaknya cukup sampai kuning kecoklatan kayak gini dan pastikan apinya kecil banget ya teman jangan sampai kebesaran nah ini sudah matang paling cuman 12 menit bakarnya udah jadi ini dia tada kue susu lapa ala zekly green sudah jadi siap untuk dinikmati wah begini ya teman penampakannya kurang lebihnya ini kita potong aja dulu biar kelihatan susu lapanya nah kayak gini teman susu lapanya tuh lumayan lah ya ini tuh lumayan banyak tapi enggak terlalu banyak banget menurut diri ini sudah cukup biar enggak terlalu enak karena ini tuh creamy banget pokoknya ini kan soalnya ini susu semuanya enggak pakai campuran tepung atau apa-apa susu itu pure alami jadi rasanya itu pas banget krimi lembut legit gitu loh teman gurih-guri dari mentega juga aduh enak banget banget cocok banget buat teman minum teh minum kopi dan minum-minum lainnya karena bikinnya juga praktis banget cuman lima menit juga sekali masak sekali bakar aja ya kita tidak perlu bikin pelak yang dari susu pakai tepung itu ya dipakai susu alami aja jadi prosesnya jauh lebih cepat dan lebih enak pastinya bisa jadi ada jualan juga ya teman karena ini menurut green belum ada yang jual jarang ada yang jual green enggak pernah ngenemu sih ke roti isi susu kayak gini ya dan rasanya itu kalau green suka banget mah ini creamy banget soalnya ada rasa-rasa kayak rasa keju itu juga ada boleh banget ditambahkan dengan parutan keju ya tapi ini kayak gini aja udah mantul banget kalau menurut green oke sampai disini dulu terima kasih telah menonton mohon maaf jika ada salah kata dan jangan lupa pinjem jempolnya sebentar untuk klik like dan subscribe jangan lupa juga klik tombol loncengnya karena kena ada resep praktis enak selanjutnya jangan lupa juga follow instagram exactly green kalau sudah bikin tag instagram ya sekian terima kasih selamat mencoba mohon maaf ya teman-teman ini green baru upload lagi setelah 10 hari yang enggak upload-upload karena kemarin kurang enak badan jadi enggak bisa upload dulu dan ini alhamdulillah udah sehat jadi bisa upload kue lagi selamat menikmati